Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. follow akun resmi PSSI dan Eric Thohir di Instagram, Martin Paes memberikan indikasi terkait potensi naturalisasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia, Paes sendiri merupakan seorang keeper asal Belanda yang saat ini merumput di Liga MLS Amerika bersama FC Dallas. Sebagai informasi, Martin Paes memiliki keturunan Indonesia melalui garis keturunan neneknya, dengan usia 25 tahun, dia bergabung dengan FC Dallas sejak musim panas 2022 lalu. Di musim ini, Martin Paes menjadi andalan FC Dallas dalam 36 pertandingan di berbagai kompetisi, dari total penampilan tersebut, tercatat dia kebobolan sebanyak 38 kali dan berhasil melakukan 9 clean sheet. Karir Martin Paes di sepak bola dimulai di Belanda, diketahui, Ia pernah membela tim senior NEC Nijmegen dan FC Utre, meskipun sempat membela tim Nas Belanda U21 dalam 6 pertandingan, namun Martin Paes belum pernah tampil untuk tim nasional senior Belanda. Hal ini memungkinkannya untuk dapat dinaturalisasi dan memperkuat tim Nas Indonesia. Kabar mengenai naturalisasi Martin Paes semakin kuat, pasalnya hal ini terlihat dari fakta bahwa keeper tersebut telah mengikuti akun resmi PSSI dan Erick Thohir di Instagram. Mengacu pada kasus sebelumnya, langkah mengikuti akun PSSI dan Erick Thohir di Instagram seringkali menjadi tanda pemain keturunan mendekati proses naturalisasi, sama seperti apa yang dilakukan Martin Paes dengan memberikan tanda-tanda tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa ada keeper lain yang juga menjadi perbincangan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia, yaitu Emil Audero, meskipun kini membela klub raksasa seri A Inter Milan. Audero juga terlibat dalam rumor naturalisasi dan terlihat mengikuti akun Erick Thohir di Instagram, meskipun tidak dengan akun resmi PSSI.